Intro Gue Marshall Sastra, for my dream, my adventure Wah, tadi kita hampir menang, coba sama Marshall kita di tikung, dia pengjago nikung Ya udah gak apa-apa, kalau menang gak jadi masalah, yang penting kita masih ada aktivitas berikutnya Gimana kalau kita semua lomba renang ke kapal balik lagi Setuju gak? Setuju Setuju Wah, jiwa kompetitifnya keluar juga nih si Bima Meskipun tadi udah kalah balap sampan, sekarang ditantangin lagi nih lomba renang Kali ini, gue gak boleh kalah janis Eh eh, liat loh, anak-anak ini berenang super cepat Wah, luara deh mereka Nah, kita jadi belajar dayung sampan dan belajar berenang lagi ya Bim, hari ini dari mereka Anak-anak lokal ini emang punya bakat melaut dari kecil, salut banget gue sama mereka Top Wah, lokel, ternyata berlelahkan juga tapi seru banget Wah, lokel, ternyata berlelahkan juga tapi seru banget Tapi asli sih, gue salut sama anak-anak kecil disini insyaalnya Gila, mereka memang gesit banget bro Iya bener Tadi gue ngeliat dari samping ya, udah kayak ikan bro Bener Tapi yang pasti seru banget bro Dan dalam My Trip itu gak penting siapa yang menang kalah Yang penting kebersamaan kita dan keseruan kita My Trip Main Benja Setelah tadi main sama anak-anak, kami berdua mau coba aktivitas lainnya Yang menyenangkan dari tiap perjalanan ke satu daerah adalah berinteraksi dan beradatasi dengan warga setempat Mama! Lagi ngapain mama? Lagi apa? Bye-bye mama! Bye-bye mama! Tentang omong Bye-bye Waduh! Mama! Baru ketemu mama nih Bia tempat belam Bia tempat belam Bia tempat belam Bia itu apa bro? Bia itu apa? Oprang Itu buat makan Bro Apa bro? Cari yuk Cari aja ya? Itu di... jauh gak mama dia itu? Dekat Dekat? Kita boleh ikutannya di sana ya? Dekat perempuan Namanya hutan perempuan Wah nanti kita ngobrol-ngobrol di sana aja ya? Boleh 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 Oke, yaudah guys Pokoknya Karena kapal kita kembalik Nanti kita ketemu lagi langsung di hutan perempuan Dekat perempuan Bye-bye 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 Wah asik banget nih Kita berdua didisikkan untuk cari kerang bareng para ibu Wanita-wanita di desa ini emang udah terbiasa nih Untuk cari bahan masakan untuk di rumah Dan kami akan cari kerang atau Bia di pulau perempuan Wah Waduh Hehehe Jogos Jogos Baru tau nih gue Cara cari kerang di sini adalah menggunakan kaki Unik banget ya Sebenarnya itu dilakukan karena air tempat kerang ini berada Tidak terlalu jernih dan cukup dalam Ini Jadi kagiatan mama setiap hari ini emang kesini Nah Oh memang ini apa Buat bahan makanan juga ya Nanti ada Oh ini bisa dibuka Bisa Oh ini ada isinya Iya ada Nanti ini yang diolah Iya Buat makan Oh Sekarang kita cari Abis itu saya udah lapar nih Nanti saya sama Bima kita masak terus kita makan sama-sama ya Oke siap Oke mamanya kita cari Tuh Oh Hehehe Hey Hehehe Kulisih Begit banget bro Hehehe Dapet lagi Yehehe Hehehe Yehehe Hehehe Di mana coba Masih gak ada yang bisa Saya langsung dapat dua hehehe Hehehe Aduh, ini guru besarku ini, guru besarku. Salah satu cara agar para wanita di desa Engrod untuk berkumpul, bencek kerama, dan bertukar cerita adalah saat mencari kerang di sini nih guys. Oke, gue udah asalan juga masaknya seperti apa dan rasanya kayak apa. Kayakannya, nanti kita makan sama-sama di sana ya pak ya. Ya udah guys, kita kembali ke rumah pemain, nanti kita masak. My trip, my adventure. Kerang-kerang yang tadi udah kita dapat setelah ini akan dibersihkan, direbus, dan diolah menjadi menu masakan yang enak banget. Hmm, jadi gak sabar gue untuk segera menyatap kerang khas ketangkapan hari ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu kas di desa Engrod ini ternyata cukup sederhana nih. Tambahannya, hanya ada kelapa parut dan sagu kering. Adonan sagu dan kelapa tadi dibulatkan dan kemudian dimasukkan ke dalam mulut kerang. Kemudian direbus lagi hingga matang. Oke ini, berarti kita tunggu dulu ditutup. Jadi 20 menit lagi, baru kita bisa nikmatin. Wah, udah kecil nih. Aroma masakan Mama Nella dan Mama Marta. Bikin makin lapar ya, Bim, saking enak wanginya. Eh, aduh, aduh, gak sabar nih. Ayo, gue disini, duduk, 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 duduk. Cuma lihat gue disini, duduk, duduk, disini. Wah, ini yang ditumis. Ya, itu pesanan gue tadi belum ditumis. Wah, tapi ini kelihatannya gokil juga nih. Disini, Mama. Oh, ini yang tadi gue masukin. Ya, ini yang mau offer, di mau offer, di mau offer, nah. Oke, oke, oke. Oh, jauh-jauh, disini. Bisa, bisa. Ini makan harian atau acara khususnya? Ini makanan khusus, cuman hari ini khusus buat abang ganteng. Ah, bisa aja. Apa sih yang gak bisa? Ah, ha, ha, ha. Hmm, Mama-Mama ini emang pengertian banget sama gue. Padahal tadi gue cuma bercanda lho minta dibikinin tumis kerang. Ternyata dibuatin juga. Makasih ya, Mama. Untuk tumis kerangnya berasa banget bumbunya. Dan kerangnya terasa lembut. Luar biasa. Kalau untuk kerang rebusnya, rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bener-bener original rasa kerang karena gak ditambah bumbu apapun. Jadi ini, bumbunya tadi cuman yang tadi sagu dan kelapa aja. Bumbunya aja. Oh, gak ada lagi? Ada. Aku cinta. Bahagia banget ya guys, para ibu ini. Jadi ikut seneng lihat mereka ketawa lepas. Momen kayak gini nih, yang langka dan pastinya gak bakal bisa dilupain. Dari timur Indonesia, hari ini kita menemukan cinta dan pengalaman yang baru. Untuk bumi cenderawasi, kami ucapkan terima kasih. Gue Habib Mario. Saya Marsha Sasra. Matri. 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 Terima kasih.